Bawain Vellfire 2017 Kilometernya 5000 kg per tahun Jadi dia lebih mengutamakan kehalusan Serta karena mobilnya bobotnya agak berat Kadang-kadang perlu naik ke RPM tengah-tengah Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series Koko Timo Tiruvino, siang ini siap Ceritain Vellfire yang kilometernya rendah Velgnya udah diganti yang facelift Serta kondisi barang dan harganya menarik banget Penasaran yang detail dari Vellfire dari Surabaya kali ini Ikutin terus video kali ini, sampai habis Oke, kita hari ini bawain Vellfire 2017 Kilometernya 5000 kg per tahun Jadi kasnya mobil mewah Karena Vellfire Alphard banyak banget yang dipakai Kilometernya lumayan tinggi ya Yuk, kita kelilingin unitnya Warna hitam Dan ini tipe yang CBU Jadi bukan ATPM Kelebihannya apa kok? Nah, ini pertama Speakernya GBL Premium Sound Jadi sampai atap-atap lengkap Nah, kalau di generasi ini malah agak jarang yang Premium Sound ya Karena banyak orang beli yang ATPM Ini Premium Sound beneran tuh Tombol-tombol di tengah Jepang dan tulisan GBL Green Edge Jadi levelnya udah level inilah Apa? Premium Sound banget Terus disini tetap ada tombol seperti biasa Tuh, kita Wah, enak banget ya Gak pernah ngecewa yang selalu duduk di Vellfire dan Alphard Dan barangnya bener-bener mulus Aku berani jamin ini mulus banget Karena kita udah berkali-kali jual Alphard dan Vellfire Dan banyak juga yang unit dipakai Jarak panjang sama pemiliknya Sedangkan ini kelihatan banget jarang dipakai Kita buka dari bagasi Kita cek Toyota tuh kebanyakan ini ya Kalau buka Dia manual Tapi kalau kita mau tutup Nah Jadi kenapa? Karena research-nya Toyota Orang buka itu pakai pegasnya didorong udah cukup Dan gak perlu terlalu lama nunggunya Jadi bukanya lebih cepat pakai pegas Tutupnya supaya gak berat nariknya Nah itu baru dibantu pakai sistem listriknya Oke Kita cek sebentar bagian ruang mesin Sebelum kita cobain jalan Karena Ya Kalau ngeblownin Vellfire Aku udah Sering banget ya Ceritain sama Sobat Jadi harusnya gak perlu panjang lever Tapi kita mau cek dulu bagian depan Cakep banget Rangka-rangkanya Fault-fault Mesinnya kelihatan ya Masih Ini original dari Jepang lah Sobat chatnya ya Jadi Gak bisa dibohongin Bener-bener bagus banget kondisinya Dan Dia punya horsepower sekitar 180 Torsinya 230 Nm Disandingkan dengan transmisi CVT Jadi kalau di Camry Tuh hari ini kita lagi bawa Camry Kamera boleh lihat Nah ada Camry Mesinnya sama Tapi transmisinya 6 percepatan otomatis Kalau di Vellfire Dan Alphard Dia lebih mengutamakan kehalusan Serta Karena mobilnya bobotnya agak berat Kadang-kadang perlu naik ke RPM tengah-tengah Untuk dapat power Itu perlu lebih cepat Dan Kadang-kadang memang bisa lebih cepat Pakai CVT Di beberapa Kondisi Jadi Lebih cocok pakai CVT Lebih halus Tenaganya juga bisa kerasa Gak harus nunggu gear Gitu Oke Jadi bagian depan Mulus Super mulus banget Sekarang mungkin waktunya kita Lanjut ke Bagian nyetir Kita tes Mobil ini gimana rasa nyetirnya Let's go kita coba Oke 40014 Gila 5000 kg ya Setahun Cakep lagi kondisinya Enak banget ini Aduh halus banget ya Tersnya Alphard Vellfire Dan kalau di Vellfire Kita kesannya memang elegan Karena warna Hitam Jadi Bener-bener Rasanya itu enak Apalagi sampai Dashboard Dashboard Arm Ras kiri kanan Semua itu full kulit Jadi kita dengan posisi gini Kita bisa nikmati Dengan Enak gitu Mobil itu Halus banget Setirnya semua Mesinnya juga Nah karena pakai CVT Yang tadi aku sebutin Halusnya itu kerasa banget Jadi dari gitaran mesin Bahasa jauhnya Gerengnya Atau Ketika mesin itu berusaha Melajukan itu Kayak gak kerasa aja Halus banget Enak sih ini mobil Nah terus Satu yang jadi kelemahannya Vellfire dan Alphard Bagian belakang Biasanya sering Retter-retter Nah ini kita lihat Fuffington full Gak ada retternya ya Jadi Sudah benar terawat Dan masih sangat Enak Ini cakep banget nih Ini Takut silau ya Di kameranya Sobat Aku tutup Jadi Di depan Sunroof Di belakang Moonroof Gak bisa dibuka Yang depan bisa dibuka Audionya JBL Cuman aku gak berani Cobain nih audionya Karena takut kena Youtube copyright Jadi Limbang bermasalah Yang pasti audionya Enak Dijamin Karena speakernya banyak Dan Ini dari Toyota Yang cukup modern Jadi bukan sekedar Premium Premiuman Tapi bener-bener Harusnya berkualitas Dilengkapi dengan head unit Dan Di tengah nih Menunya Untungnya sudah bisa Bahasa Inggris ya Tapi di tengah Itu sistem Multimedianya Dia full Bahasa Jepang Aduh Bandingannya Halus banget Rasanya nyaman ya Mungkin kalau Sobat itu Pebisnis Atau Boss Atau mungkin Senang memanjakan Istri dan anak-anaknya Ini mobil yang Emang gak pernah salah Gak kaget gitu loh Kalau di kota-kota besar Seperti Jakarta Surabay Dan Medan Banyak banget Yang namanya Alper Velfire Yang punya duit Pasti ingin beli ini Gitu Enak banget ya Ini kondisinya juga Bagus banget Semua kaki-kaki Mesin Bersih Di depan Dikit banget Dan itu memang Kelemahan dari Alper Dan Velfire Tapi ini bunyinya Masih sedikit banget Sobat Sedikit banget Udah lah Ini termasuk Barang yang aku bisa bilang Hampir 0 PR Semuanya sehat Dari perpajakan Sampai kondisi unit Sampai surat-surat Warahnya hitam Velfire Harganya udah menarik Kalau gak salah Orangnya buka di 7 tengah-tengah Sobat cek di kolom deskripsi Berapa Itu harga yang udah menarik banget Untuk kilometer yang masih segini Serta Kondisi barang yang masih luar biasa Oke Jangan lupa Aku ingin pesen lagi Sekali lagi Udah ratusan kali Titip jual mobil di kita Is totally free 0 rupiah Nanti kalau mobilnya sold Cukup bantu-bantu Kasih tim Koko Mobil Sakses free Kalau enggak 0 rupiah Sobat gak usah tanggung Bapak Santai aja Jadi Bener-bener Titip jual di kita Kita mau bikin Tanpa halangan Dan juga Mobil sobat Bisa menjadi Hiburan otomotif Buat para sobat yang lainnya Yang subscribe Yang follow Ada di instagram Dan di laptop juga Koko.Mobil Dan Koko.Mobil.Jakarta Di youtube ada Koko.Mobil Sobat follow aja Buat yang belum follow Barangkali Dapat informasi menarik Cerita-cerita menarik Dari Koko.Mobil Seputar otomotif Oke Itu aja dari Koko.Mobil Kali ini Vellfire 2017 Premium Sound Full GPL Sound System CBU Jepang Jadi bukan yang ATPM Tapi dia dari Importir Umum Dan Service Record Masih 40.000 km Tahun 2017 Warna hitam Ini barang yang cukup favorit Biasanya enggak lama Karena meskipun harganya Masih di atas 500-600 juta Vellfire dan Alphard Di pasar mobil bekas Yang tahun-tahun segini Serius Favorit banget Sama juga dengan Lexus RX Oke Itu aja kali ini See you next time Di Mobil Vellfire Menarik lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax